Nak, kamu lihat orang tua yang tiduran itu? Iya, kenapa ya? Tampaknya orang tua itu hanya bermalas-malasan saja kerjanya. Tiap hari untuk bekerja? Iya. Dan Bapak bekerja untuk mengumpulkan uang dan menjadi kaya? Iya. Kalau begitu, pandangan Bapak berarti saya kaya lebih dulu daripada Bapak. Keluarga itu memang wajib. Tapi, harta dan kekayaan bukanlah apa yang sudah kita tumpuk dan simpan. Jadi, bahagia dan senang itu bukan soal harta ya? Saya Ahung, saya Teonghoa, dan saya Mualaf. Ini adalah kisah tentang saya dan orang-orang di sekitar saya. Inilah kami, warga Sukamakmur. Kumpulan orang-orang biasa yang tak lelah belajar membaca tanda-tanda. Tanda-tanda kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Situ yang tenang dan asri di ujung barat desa Sukamakmur itu memang layak untuk dikunjungi. Di setiap akhir pekan, ada saja orang dari jauh yang datang berkunjung ke sana. Ada yang memancing, ada pula yang sekedar beristirahat dan menikmati pemandangan yang ada. Seperti pada minggu pagi itu, terlihat seorang bapak dan anaknya sedang memancing. Dari penampilannya, sepertinya mereka datang dari kota. Sementara itu, di sisi lain situ itu, terlihat seorang tua yang tampak usuh sedang tidur-tiduran di bawah pohon. Entah sudah berapa lama orang tua itu berada di sana. Nak, kamu lihat orang tua yang tiduran itu? Ya, kenapa ya? Tampaknya, orang tua itu hanya bermalas-malasan saja kerjanya. Ayah harap kamu tidak seperti itu. Belajar yang rajin, agar hidupmu lebih baik. Ya, ayah. Kamu tunggu di sini ya. Sambil jaga, siapa tahu ada ikan yang makan umpan kita. Loh, ayah mau kemana? Ayah mau bicara sama orang tua itu. Siapa tahu, ayah bisa membelinya motivasi. Lalu, orang dari kota itu mendatangi orang tua yang sedang tiduran itu. Permisi, Pak. Ya. Apa bapak lagi sakit? Ah, tidak. Saya sedang santai menikmati hembusan angin. Oh, syukurlah. Apa setiap hari bapak lebih banyak bersantai seperti ini? Si orang tua bangun dari tidurnya dan duduk dengan santai. Tidak juga. Kadang-kadang saja ada apa ya, Pak? Maaf sebelumnya, Pak. Apa bapak tidak punya keinginan untuk bekerja mencari uang daripada hanya tidur-tiduran seperti ini? Hmm... Lalu, kalau uangnya sudah terkumpul, bapak menjadi kaya dan kehidupan menjadi lebih baik. Lalu? Ya, kalau uangnya sudah terkumpul, bapak bisa menghidupi keluarga dan mengajak mereka senang-senang. Jadi, bapak bangun setiap hari untuk bekerja? Iya. Dan bapak bekerja untuk mengumpulkan uang dan menjadi kaya? Iya. Dan setelah kaya, bapak bisa menghidupi keluarga? Iya. Lalu, bapak kesini bersama keluarga untuk bersenang-senang? Iya. Kalau begitu, pandangan bapak berarti saya kaya lebih dulu daripada bapak. Kok bisa begitu? Karena tanpa melakukan itu semua, saya sudah bisa berada di sini hampir setiap hari. Hati saya tenang dan senang, karena bisa menikmati lembutnya sentuhan angin di situ ini. Orang kota itu baru menyadari bahwa dia memberi nasihat kepada orang yang salah. Hmm, begitu ya, Pak? Ya, kalau menurut saya sih begitu. Mungkin pandangan kita berbeda, Pak. Mencari penghidupan dan menafkahi keluarga itu memang wajib. Tapi, harta dan kekayaan bukanlah apa yang sudah kita tumpuk dan simpan. Melainkan, apa yang telah kita manfaatkan dan bagikan, baik untuk diri kita maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Ahung muncul. Tampaknya dia habis mancing. Loh, kamu suka mancing juga, Ahung? Eh, iya, Pak Haji Wahab. Iseng-iseng aja. Jangan lupa, nanti kirim beras ke rumah, ya. Siap, Pak Haji. Tiga karun, kan? Ya, seperti biasa, banyak yang saya harus kasih makan. Baik, Pak. Mohon jangan tersinggung, ya, Pak, dengan kata-kata saya. Oh, tidak, Pak. Justru saya yang minta maaf. Sudah berani ngajari Bapak. Tidak apa-apa, Pak. Saya tahu Bapak bermaksud baik. Soal hati senang dan bahagia, itu setahu saya bukan pada harta yang banyak. Tapi bagaimana hati kita menikapi keadaan. Saya sependapat, Pak. Oh, iya, kalau Bapak luang dan tidak keberatan, saya undang makan siang di rumah saya. Kalau hari Minggu seperti ini, biasanya istri saya bakar ikan. Kita nikmati bersama ikan bakar itu. Rumah saya tidak jauh dari sini. Setelah perapatan pertama, ada warung. Tanya saja, di mana rumah Haji Wahab. Yang jagap pasti tahu rumah saya. Wah, makasih banyak, Pak. Saya pasti mampir nanti. Tahun pulang, pertemuan singkatnya dengan Haji Wahab membuatnya terkesan. Jadi, bahagia dan senang itu bukan soal harta, ya? Tapi, soal bagaimana hati menyikapi keadaan. Ahum, jadi teringat lagu Pramuka sewaktu di sekolah dulu. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La, la, la... Terima kasih telah menonton!